Bagaimana pelaksanaan dari pemotongan hewan kurban tersebut? Di dalam kitab Mughnil Muhtaj Dijelaskan Kitabul Unhiyah Hiya sunnatun la tajibu illa biltizamin Wayusannu limuridihah Dan disunahkan bagi orang yang akan melaksanakan kurban Agar tidak memotong bulu-bulu yang ada di tubuhnya dan juga kukuk-kukuknya termasuk giginya Jangan Karena ada adit dimana Rasulullah SAW beliau bersabda Jika kalian melihat Rukyah, rukyah itu melihat Hilal bulan Dhul Ijah telah datang Bulan awal dari bulan Dhul Ijah, tanggal pertama dari bulan Dhul Ijah sudah nampak Dan salah seorang diantara kalian Hendak melaksanakan kurban pada bulan tersebut Maka hendaknya Ia menahan diri Dari memotong bulu-bulu dan kukuk-kukuknya Jadi sunnah hukumnya bukan wajib Kita tidak memotong bulu-bulu dan kukuk kita Dari mulai tanggal satu bulan Dhul Ijah Sampai kapan? Sampai selesai pemotongan Penyembelihan hewan kurban kita Tidak harus nunggu sampai selesai nyisit Bagi-bagiin lagi, tidak usah Yang penting sudah memotong leher hewan kurban kita Itu sudah selesai Pada saat itu kita boleh Barangkali rambutnya menunggu satu minggu Selama sepuluh hari dari mulai tanggal satu Dhul Ijah Rambutnya itu sinkruiwal Mungkin ada yang begitu, mungkin-mungkin ya Begitu Ya kalau sekiranya madorot Susah, ya dipotong saja Tidak berarti kalau kita memotong kukuk Lantas udhiyahnya, kurbannya Jadi tidak sah, tidak begitu Tetap sah kurbannya Yang penting Pelaksanaannya, penyembelihannya Sekira-kiranya orang-orang Selesai melaksanakan Solat Aidil Adha Dan mendengarkan Dua khutbah si imam Kemudian Begitu pula dari hewan kurbannya Sebaiknya Bulu-bulu hewan kurban itu tidak dicukur Cukup dirapihkan saja Dimandikan Disampoi Dimuliatkan Karena Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan hewan ternak tersebut Menjadi syiar-syiarnya Allah Walbudna ja'alnaha lakum min syairillah Jadi Allah Menjadikan hewan-hewan pun sebagai Bagian daripada syiar-syiar agamanya Allah Apalagi ulama Bagaimana sikap kita terhadap Hewan-hewan Ternak yang dijadikan sebagai syiar agamanya Allah Rasulullah s.a.w Beliau menyampaikan Agungkanlah Ini di dalam hadith Di antaranya Dinukil oleh imam Ar-Rafi'i Dan imam Ibn Rif'ah Agungkanlah Muliakanlah Hewan-hewan udhiyah kalian Fa'innaha alas sirati matoyakum Karena nanti Hewan ternak tersebut Hewan kurban tersebut Akan menjadi kendaraan kalian Ketika melewati suratul mustaqim Maksud daripada Azimu Muliakan itu macamnya Poinnya ada beberapa poin Yang pertama Gedein Artinya pilih yang paling besar Yang kira-kira segede gajah Tapi bukan gajah Ya Kalau untak Untak badanah Yang gede Yang bagus Kalau untak itu yang warnanya Warna kemerahan Kalau untak warnanya kemerahan Atau yang putih Itu paling mahal yang putih 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 Biasanya Selain daripada warna Untak tersebut disayang oleh pemiliknya Sehingga Dagingnya itu menjadi montok Maka pilih Hewan kurban yang montok Kemudian Selain pilih yang Paling gemuk Pilih yang terbaik Menurut kacamata Orf Adat Kalau secara adat Tadi Untak contoh Yang warna putih itu adalah yang terbaik Pilih Yang warna putih Dianjurkan Warna hewan yang paling bagus itu Yang paling banyak warna putihnya Itu dianjurkan Kemudian Kalau bertanduk Tanduknya itu yang paling besar Yang bagus Jangan besar tanduk Badannya kuntet Jangan Ya Tanduknya besar Tapi juga badannya mantep Begitu Seperti kalau domba itu Domba garut Tapi ekornya kecil Pilih yang seperti itu Yang gagah Yang gagah Mantep Kan nanti kata Rasul Nanti hewan tersebut Akan menjadi kendaraan kita Pada saat melewati suratul mustaqim Kalau Kendaraannya kerempeng Petot Gimana jadinya Itu Pada saat yang berkorbannya Ternyata Subur Yang berkorbannya Subur Montok Sedangkan hewan korbannya Petot Pada saat nanti Hewan korbannya Nunggu 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 majikan Tiba Pas ada yang nepak Dari belakang Buk Surga Ayo siap Gitu Kata 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 domba Siap bos Oh ini Tuhan yang berang Dilihat Astagfirullahaladzim Istikpar Itu kambing Kenapa Lah saya Waktu hidup Dikurbanin Dalam kondisi Petot Nah ini Ternyata Yang korbannya Gede banget Begitu Belum apa-apa Sudah keringetan Itu kambing Belum lagi Nyebrangi Surat Al-Mustakim 500 tahun Nanjak 500 tahun Mudun Nanjak Lagi 500 tahun Nanjak Mudun Lagi Kasian Kan 500 tahun Nanjak Petot Jangan kebalik Kalau Kurban yang Paling Gede Nah kita Nih Rampingin Dikidah Dengan Cara apa Banyakin puasa Banyakin Saum Banyakin Saumnya Mumpung Nih Awal-awal Dhul Hijjah Sampai tanggal Sembilan Perbanyak Saum Kemudian Banyak Para ulama Juga Yang Menganjurkan Untuk Mewangikan Hewan Ternak Tersebut Hewan Kurban Tersebut Diwangikan Tubuhnya Diberikan Wawangian Kita pakai Shampoo Kita mandikan Dulu Dibersihkan Pakai Shampoo Pakai Minyak Wangi Tidak Masalah Karena apa Karena Kurban Adalah Ibadah Disaksikan Oleh para Malaikat Pada saat Ibadah Sunnah Menggunakan Wewangian Contoh Kita sholat Baju Kita Diwangikan Tempat Sholat Kita Pakai Parfum Sajadah Karpet Di Masjid Nabawi Di Masjid Al-Haram Karpetnya Dikasih Parfum Disemprot Parfum Setiap Hari Ganti Karpet Setiap Hari Ganti Karpet Kalau di Masjid Nabawi Tiap Hari Ganti Karpet Karpetnya Tebel Wangi Begitu Kemudian Juga Menggunakan Bakur Wawangian Gahru Yang dibakar Di Masjid Nabawi Di Masjid Al-Haram Ada Petugasnya Yang bawa Beginian Terus Pakai Nampan Di dalam Masjid Nabawi Di dalam Masjid Al-Haram Banyak Wangi Sunnah Ini Jadi Wawangian Sunnah Pada saat Ziarah Kubur Pakai Wawangian Jangan Dibilang Ini Ngasih Makan Juri Jangan Masak Pakai Bukur Ngasih Makan Juri Gimana Juri Mabubur Senangnya Bukan Bukur Pakai Wawangian Gak Apa-apa Bukan Hanya Tubuh Kita Hewan Kita Juga Hewan Kurbannya Dibalur Dengan Minyak Wangi Itu Juga Bagus Tidak Masalah Bagus Kemudian Sunnah Kita Kalau Mampu Menyembeli Oleh Kita Sendiri Tapi Kalau Tidak Mampu Kita Wakilkan Kita Minta Orang Lain Untuk Mengurus Ewan Sembelihan Kita Sampai Selesai Tapi Wajib Hukumnya Kita Mengeluarkan Upahnya Kalau Kita Meminta Tolong Orang Lain Untuk Menyembeli Dan Mengurus Mendistribusikannya Sampai Selesai Dari Daging Ewan Kurban Kita Maka Wajib Kita Mengeluarkan Upahnya Dana Operasionalnya Harus Dikeluarkan Kalau Perhari Ini Tanggal 16 Bulan 8 Tahun 2018 Besok Tanggal 17 Agustus Iyalah Emang Besok Tanggal 17 Agustus Perhari Ini Per Dholhijah Saat Ini Minimal Per Orang Yang Kurban Nitipin Kepanitia Menitipkan Kewakil Keluarkan 100 Ribu Untuk Upah Orang-orang Yang Mengurus Hewan Kurban Kita Untuk Orang Yang Nyembeli Dapat Bagian Untuk Orang Yang Motong Lain Sebagai Minimal Makanlah Buat Mereka Makannya Disediakan Buat Minumnya Kemudian Bahan Bakar Untuk Kendaraan Yang Digunakan Mendistribusikan Daging Kurban Kita Itu Harus Kita Yang Menanggung Kita Harus Bertanggung Jawab Jangan Berani Jawab Gak Berani Nanggung Jika Mampu Sendiri Tapi Kalau Tidak Mampu Lebih Baik Cari Orang Yang Mampu Minta Tolong Kepada Mereka Jangan Asal Karena Kejadian Masjid No Di Blok N Ada Orang Yang Belajar Dan Belum Pernah Melihat Belum Pernah Ijazah Daripada Orang Yang Sudah Faham Penyembelihan Yang Sudah Mahir Menyembeli Ini Asal Asalan Dombanya Domba Orang Lain Lain Bukan Domba Pribadinya Domba Orang Lain Disembeli Dia Belajar Dari Pagi Disembeli Baru Matinya Sore Ini Disinyalir Karena Kesalahan Si Penyembeli Salah Caranya Hati-hati Karena Menyembeli Juga Harus Tahu Pada Saat Menyembeli Kita Langsung Gerl Jangan Pada Saat Menarik Nafas Kalau Pada Saat Si Hewan Menarik Nafas Kemudian Kita Sembeli Maka Nanti Akan Kurang Baik Dagingnya Jadi Bau Biasanya Jadi Pada Saat Si Hewan Tersebut Mengeluarkan Nafasnya Jadi Kita Lihat Dia Pada Saat Narik Nafas Kita Siap-siap Disitu Langsung Gerl Dia Meluarkan Nafas Pada Saat Itu Darah Keluar Nyembur Tapi Ketika Pada Saat Dia Mengeluarkan Nafas Kemudian Baru Disembelih Pada Saat Dia Menarik Darahnya Masuk Kedalam Begitu Ngendap Akhirnya Di dalam Urat-urat Itu Ngendap Tapi Ketika Menghembuskan Yang dari Urat pun Keluar Mudah Untuk Meninggalnya Itu Hewan Kurban Meninggal Sajalah Kasian Kalau kita Tak Mampu Untuk Menyembeli Sendiri Kita Sunnah Menyaksikan Kalau Dilaksanakannya Memang Di tempat Kita Berada Tapi Bagaimana Kalau kita Berkurban Di tempat Yang lain Kita Tidak Menyaksikannya Maka Sah Tetap Kita Mewakilkan Kepada Orang Lain Contoh Di kampung Kekurangan Kalau Di kota Sudah Banyak Yang Berkurban Di kampung Kampung Kurang Maka Di kampung Kampung Dititipkan Ke keluarga Yang ada Di kampung Halaman Lalu Kita Tidak Menyaksikannya Sah Kurbannya Jika Memenuhi Syaratnya Karena Tidak Ada Kewajiban Kita Menyembeli Sendiri Ataupun Menyaksikannya Itu Hanya Sundah Kemudian Kurban Hanya Boleh Dengan Unta Kemudian Sapi Dengan Berbagai Jenisnya Unta Berbagai Jenisnya Macam Unta Berbagai Macam Jenisnya Kemudian Ada Sapi Berbagai Macam Jenisnya Ada Sapi Limousin Ada Sapi Truk Kemudian Juga Ada Sapi Angkot Barangkali Ada Limousin Truk Angkot Begitu Boleh Termasuk Sapi Jawa Sapi Asia Kerbau Kerbau Itu Sapi Asia Macamnya Macam Sapi Juga Itu Etnisnya Etnis Sapi Kemudian Domba Walaupun Domba Kacang Mbe Kacang Atau Kibas Seperti Domba Etawa Kambing Etawa Bukan Kambing Tertawa Boleh Silahkan Mau Kambing Dengan Berbagai Macamnya Yang Terpenting Sudah Memenuhi Masaknya Sudah Memasuki Masaknya Kalau Domba Dikisaran Setahun Lebih Kalau Domba Sudah Bisa Yang Penting Kira-kira Dikira-kira Biasanya Masuk Umur Dewasanya Itu Kalau Sudah Giginya Tanggal Dua Sedangkan Kalau Mbe Sudah Masuki Umur Dua Tahun Atau Lebih Dua Tahun Lebih Kalau Domba Setahun Lebih Menjelang Dua Tahun Kemudian Sapi Dikisaran Lima Tahunan Begitu Dan Terpenting Yang Gemuk Yang gemuk Bagusnya Yang gemuk Boleh Yang dikorbankan Itu Jenis Kelaminnya Pria Ataupun Wanita Kayak manusia Pria Ataupun Wanita Bikang Atau Jalu Itu Gampangnya Kalau Memasuki Masanya Dewasa Boleh Enggak Pada saat Penyembelian Hewan Kurban Kita Niatnya Berakikoh Karena Belum Akikoh Kita Belum Akikoh Tapi Pada Hari Kurban Boleh Asal Niatnya Niat Aki Akikoh Jadi Kita Niat Menyembeli Hewan Akikoh Di Hari Kurban Di Idul Kurban Boleh Boleh Kan Akikoh Harus Dimakan Harus Dimasak Tidak Harus Dimasak Sunnah Dimasak Dengan Masakan Yang Gurih Dan Manis Jadi Kalaupun Dibagikan Mentah Tidak Apa-apa Tidak Apa-apa Bagikan Mentah Itu bagaimana Duitnya Bukan Dagingnya Yang Mentah Kan ada Istilah Sekarang Mentahnya Bukan Daging Ternyata Duitnya Dikasih Alhamdulillah Jadi Tidak Masalah Tidak Masalah Kemudian Hal Hal yang lain Yang mungkin Sangat penting Juga Diantaranya Menyediakan Alat Potong Yang Tajam Menyediakan Alat potong Yang Tajam Karena Hewan Sembelihan Itu sah Disembelih Jika Dengan Alat Sembelih Yang Tajam Tidak Bisa Yang Tumpul Kalau Yang Tumpul Ya Yang Tumpul Mungkin Secara Dipukul Atau lain Sebagainya Mati Matinya Maka Ini Akan Menjadi Bangkai Harus Dengan Alat Sembelih Yang Tajam Yang Bisa Dengan Cepat Untuk Memutuskan Urat Nadi Di Lehernya Dan Juga Tenggorokannya Ya Maka Cari Yang Terbaik Lalu Membaca Bismillah Membaca Bismillah Ini Menurut Madhab Syafi'iyah Adalah Sunnah Membaca Tasmiah Itu Adalah Sunnah Kenapa Sunnah Apa Tidak Wajib Sunnah Jumhurul Ulama Menyatakan Bahwa Mengucapkan Tasmiah Bismillah Itu Sunnah Pada saat Penyembelihan Hewan Bukan Hanya Kurban Hewan Ternak Yang Akan Menjadi Makanan Kita Kenapa Karena Ada Hadith Dimana Sayyidah Aisyah Radiyallahu Anha Di Dalam Suhaib Bukhari Dan Suhaib Muslim Beliau Meriwayatkan Anna Unasan Qalu Sesungguhnya Ada Sekelompok Orang Yang Berkata Yakni Para Suhaibat Ada Sekelompok Suhaibat Yang Berkata Ya Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Inna Qawman Minal Arab Yatunana Bill Lahmi Sesungguhnya Ada Satu Kaum Dari Kalangan Orang-orang Arab Badawi Yang Mereka Mungkin Belum Islam Yang Mereka Diketahui Sebagai Orang Yang Belum Masuk Islam Mereka Ahlul Kitab Mereka Dari Kalangan Ahlul Kitab Dari Kalangan Badawi Arabi Datang Kepada Kami Membawa Daging Yatunana Bill Lahmi Manadri Adha Karus Mallah Alayhi Amla Yang Kami Tidak Tahu Apakah Mereka Ketika Menyembelinya Itu Mengucapkan Asma Allah Atau Tidak Kami Tidak Tahu Ya Rasul Bagaimana Ini Bingung Baginda Rasul Kemudian Menjawab Baca Asma Allah Oleh Kalian Dan Makan Padahal Kita Tidak Tahu Pada Saat Penyembelihannya Menyembeli Yang Menyembelinya Orang Non Muslim Orang Ahlul Kitab Yahudi Nasrani Ahlul Kitab Itu Orang Orang Yang Mengikuti Agama Nabi Nabi Terdahulu Orang Orang Yang Mengikuti Kitab Kitab Samawi Yang Diturunkan Terdahulu Berbeda Dengan Orang Orang Majusi Kalau Majusi Menyembah Berhala Sembelihannya Tidak Halal Kalau Orang Yahudi Nasrani Yang Mengakui Allah Sebagai Tuhan Yang Mengakui Allah Sebagai Tuhan Maka Sah Sembelihannya Kalau Orang Yang Tidak Mengakui Allah Sebagai Tuhan Mengakuinya Besi Sebagai Tuhan Mengakuinya Batu Tidak Halal Sembelihannya Untuk Kita Itu ya Jadi Yang Halal Itu Adalah Ahlul Kitab Yahudi Nasrani Sembelihannya Halal Orang Orang Yang Mempercaya Yang Meyakini Bahwa Allah Itu Tuhan Maka Boleh Sembelihannya Kita Makan Kita Yang Penting Pada Saat Mau Makannya Kita Bismillah Dulu Ucapkan Asma Allah Dari Dasar Ini Fadalla Ala Annaha Ghair Wajibatin Dari Adit Ini Menjadi Dalil Bahwasannya Mengucapkan Bismillah Saat Menyembelih Hewan Ternak Itu Bukan Kewajiban Akan Akan Tetapi Sunnah Dianjurkan Itu Di Antara Landasannya Akan Tetapi Kita Lebih Baik Hati-hati Kita Tetap Membaca Bismillah Karena Ada Keterangan Di Dalam Al-Quran Bismillah 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 Sebutlah Asma Allah Alayha Pada saat Penyembelihan Hewan Kurban Atau Untuk Hewan Sembelihan Kalian Itu Ya Dari Ayat Ini Sebagian Ulama Ada yang Mewajibkan Pembacaan Bismillah Sehingga Imam Hanafi Berkata Kalau Orang Yang Sengaja Meninggalkan Tasmiah Tasmiah Bismillah Pada saat Menyembeli Hewan Ternaknya Entah Kurban Ataupun Bukan Kurban Maka Tidak Halal Sembelihannya Tapi Kalau Dia Lupa Membaca Bismillah Maka Halal Sembelihannya Kata Imam Hana Hanafi Ya Imam Hanafi Berkata Demikian Tapi Kalau Imam Syafi'i Saat Tetap Sembelihannya Bagi Orang Yang Meyakini Allah Sebagai Tuhan Sembelihannya Itu Entah Pada saat Menyembeli Mengucapkan Bismillah Ataupun Tidak Halal Tetap Sembelihannya Tapi Menurut Imam Hanafi Kalau Sengaja Meninggalkan Tasmiah Tidak Halal Sembelihan Tersebut Jadi Bangkai Tapi Kalau Lupa Halal Demikian Ketika Kita Menyembeli Kurban Sunnah Kita Menghadap Ke arah Qiblat Kita Sambil Menghadapi Leher Hewan Kurban Menghadap Ke arah Qiblat Baca Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Kemudian Membaca Salawat Kepada Nabi Sallallahu Alihi Wa'ali Wasallam Dan keluarga Kemudian Membaca Takbir Takbiran Bismillahirrahmanirrahim Allah Masih Allah Masih Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La Ilaha Illallahu Allahu Allahu Akbar Allahu Akbar Walillah Ilhamd Bukan Ilham Bukan Walillah Ilhamd Kemudian Baca Doa Sunnah Sebagaimana Rasul Juga Berdoa Bagaimana Doanya Kalau Rasulullah Allahumma Taqabbal Min Muhammadin Wa Alim Muhammadin Wa Min Ummati Muhammadin Doanya Juga Diajarkan Oleh Para Ulama Allahumma Inna Hadihi Minka Wa Ilaika Fataqabbal Ha Min Fulan Bin Fulan Atau Mini Mau ditulis Boleh Allahumma Ikuti Inna Hadihi Udhayyatu Minka Wa Ilaika Fataqabbal Ha Min Nii Dariku Kalau itu Kurban Aku Sendiri Min Hu Dari Si Fulan Sebutkan Min Fulan Maksudnya Min Fulan Lebih baik Sebutkan Namanya Min Fulan Bin Fulan Atau Min Fulanah Binti Fulan Atau Kalau Banyakan Disebutkan Semuanya Boleh Atau Min Hum Allahumma Inna Hadihi Udhayyatu Minka Wa Ilaika Fataqabbal Ha Min Nii Min Fulan Bin Fulan Min Fulanah Binti Fulanah Lillahi Ta'ala Seperti Itu pun Bisa Atau Allahumma Inna Hadihi Udhayyatu Fulan Bin Fulan Atau Fulanah Binti Fulanah Ya Allah Sesungguhnya Ini adalah Udhayyahnya Si Fulan Binti Fulan Atau Fulanah Binti Fulan Minka Dari Engkau Kewajibannya Eh Kewajiban Perintahnya Dari Engkau Rizkinya Dari Engkau Wa Wa Ilaika Dan Tujuannya Adalah Untuk Engkau Untuk Menggapai Ridu Engkau Ya Allah Fata Qobbal Ha Maka Terima Lah Udhayyah Ini Kurban Ini Minni Dariku Atau Minhu Dari Dia Satu Laki Laki Minha Dari Dia Satu Perempuan Atau Minhum Dari Mereka Tadi Yang Sudah Sebutkan Lillahi Ta'ala Jadi Boleh Seperti itu Allahumma Innahadhi Udhayyatu Fulan Bin Fulan Tadi Nanti Sebutkan Disitu Namanya Minka Wa Ilaika Fata Qobbal Ha Minni Garis Miring Minhu Garis Miring Minha Garis Miring Minhum Lillahi Ta'ala Begitu Baru Bismillah Allahu Akbar Sembelih Begitu Caranya Dan Jangan Dipukul Pukul Perutnya Jangan Dipukul Pukul Perutnya Jangan Kemudian Jangan Digelonggong Kalau Sapi Kambing Digelonggong Sebelum Disembelih Dimasukkan Selang Air Disemprotin Masuk ke dalam Biar Kembung Biar Gede Itu Bisa Jadi Bangkai Pada Sat Matinya Pun Walaupun Disembelih Bisa Jadi Bangkai Maka Jangan Sembarangan Untuk Ibadah Kemudian Tidak Boleh Yang Rusak Kuku Kukunya Hilang Kemudian Tanduknya Patah Belah Jangan Harus Selamat Semuanya Gak Boleh Cacat Kakinya Matanya Telinganya Ekornya Bahkan Termasuk Kalau Yang Pejantan Itu Anunya Gak Boleh hilang Satu Torpedonya Pegang dulu Benar Ada gak Begitu Ya Harus Sempurna Harus Sempurna Ya Saya Rasa Kita Cukupkan Dulu Pertemuan Kita Pada Malam Hari Ini Mudah Mudahan Bermanfaat Saya Mengajak Kepada Saudara Saudari Sekalian Yuk Mumpung Masih Awal Dhul Hijjah Kita Perbanyak Saum Sunnah Terutama Nanti Pada Saat Arafah Hari Arafah Tanggal Sembilan Bulan Dhul Hijjah Diriwayatkan Kata Baginda Rasul Sallallahu Alihi Wa Sallam Syamu Yawmi Arafah Puasa Pada Tanggal Sembilan Dhul Hijjah Atau Hari Arafah Aku Berharap Allah Mengampuni Dosa-dosa Kecil Selama Setahun Sebelumnya Dan Setahun Setelahnya Lakukan Itu Kecuali Orang Yang Sedang Melaksanakan Wukuf Di Arafah Tidak Usah Puasa Bagi Kita Yang Tidak Wukuf Kita Disunnah Berpuasa Sehingga Kata Baginda Rasul Sallallahu Sallam Tidak Ada Di Dalam Satu Tahun Hari Yang Sunnah Maksudnya Diluar Ramadan Yang Lebih Aku Cintai Untuk Aku Yang Lebih Aku Senangi Untuk Aku Berpuasa Pada Hari Itu Kecuali Hari Arafah Hadith Hassan Rahut Tabroni Fitah Zibil Athar Kalau Yang Yang Pertama Hadith Dari Riwayat Imam Muslim Hadith 116 Semoga Kita Bisa Melaksanakannya Dan Perbanyak Puasa Dari Sekarang Walaupun Bukan Tanggal Sembilan Karena Baginda Rasul Pun Memperbanyak Saum Pada Sebilan Hari Pertama Bulan Dhul Hijjah Demikian Yang Dapat Saya Sampaikan Semoga Allah Memberikan Manfaat Dan Tambah Ilmu Kepada Kita Yang Bermanfaat Memberikan Ilmu Ladunni Memberikan Kemudahan Memahami Ilmu Dan Bisa Mengamalkan Dan Menyeberluaskannya Teruslah Kita Belajar Dan Belajar Sehingga Kita Akan Faham Ketika Faham Kita Akan Semakin Cinta Kepada Allah Dan Rasul Akan Semakin Soleh Semakin Takwa Dan Terhindar Daripada Kesalahan Dalam Beribadah Subhanakallahumma Wabihamdika Syahadu'an La'ilaha ilanta Nastabfiruka Wanatubu'ilaih